Karena ada seorang Kiai cerita ke saya katanya, ada orang datang ke saya, dia bilang katanya saya ini termasuk juriah kanjeng Nabi dari silsilah yang ke-39 atau berapa. Terus saya bilang ah tidak mungkin, tidak percaya saya. Tidak ini saya punya cara tanya, itu ngarang itu pasti, mungkin tidak. Saya tanya kenapa kalau Sampian, kan lumayan kalau Sampian diakui sebagai duriah kanjeng Nabi saya bilang. Lumayan gimana rugi saya, rugi gimana? Kalau saya duriah saya tidak boleh terima zakat dan repot saya. Yang saya hormati ketua Lazisnu. Al-Habib, Al-Duktur, Ali Hassan Al-Bahar. Apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dikuat oleh orang. Walau aftal muftun. Saya tetap bersenudan bahwa beliau, Bepa Ali ini adalah minzuriyati rasulullah s.a.w. Dan itu memang salah satu alasan saya meminta beliau menjadi ketua Lazisnu ini. Yaitu untuk menghemat overhead supaya tidak perlu ada budget dari Lazisnu ini untuk ketuanya. Karena Bani Hashim dan Bani Abdul Talib ini haram menerima sobat-sobat. Ya, ya pokoknya keseluruhannya begitu. Kiyai Abdullah bin Abdul Salam, beliau ini paman dari Kiyai Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfuz, putra dari Kiyai Abdul Salam Kacin. Suatu ketika ada orang swan kepada beliau, orang kaya, membawa setumpuk uang swan kepada Kiyai Abdullah Salam. Kemudian beliau menyampaikan, ya ada salah omongnya orang ini. Dia katakan, Nuhun saya wukiyai, ini sedekah saya untuk panjenengan, kata orang ini. Dengan menyerahkan setumpuk uang yang tidak sedikit. Yaitu, salam mudah mengetahanku. Jadi, kamu menganggap saya ini fakir, ya kata-kata. Yaitu, salam. Nggak mungkin. Nggak, kiyai. Nggak, ini saya memang ingin bersedekah. Kenapa di kampungmu sudah enggak ada orang fakir? Ada sudah semuanya. Ini khusus saya sisihkan untuk panjenenganmu. Orang ini udah ketakutan karena tahu salah omongnya. Tapi lalu, Kiyai Abdullah Salam mengatakan, ya sudah, pokoknya ini untuk saya ya. Tasorufnya terserah saya ya, Kiyai Abdullah Salam. Iya, iya, iya. Lalu, Santri-santri yang sedang lari-lari di halaman pondok itu dipanggil sama Kiyai Abdullah Salam. Sini, sini, sini. Datang, salah satu terus. Segepok uang itu tadi diberikan kepada Santri tadi. Nih, bagi teman-temanmu, wah, haram itu. Rubut karena tiba-tiba ada pembagian uang tanpa harus mencoblo siapapun itu. Senang. Uang sampian sudah membuat senang sekian banyak Santri. Itu adalah cara Kiyai Abdullah Salam menolak pemberian. Kenapa? Karena beliau sendiri berkhusnudun bahwa beliau adalah dari Bani Hashim atau Bani Abdil Talib. sehingga beliau tidak mau melanggar larangan menerima sedekah atau zakat. Ini memang soal keseludun ini. Soal keseludun. Dalam praktek, keseludun ini penting untuk yang bersangkutan. Supaya tidak melanggar larangan. Memang kalau memang berani terima resikonya, menganggir. Ya. Karena ada seorang Kiyai yang lain cerita ke saya. Ada orang datang ke saya dia bilang katanya saya ini termasuk juriah kanjeng Nabi dari silsilah yang ke-39 atau berapa. Terus saya bilang ah tidak mungkin tidak percaya saya. Tidak ini saya punya cara tanya itu ngarang pasti. Tidak mungkin tidak. Saya tanya kenapa kalau Sampian kan lumayan kalau Sampian diakui sebagai duriah kajian Nabi saya bilang lumayan gimana rugi saya rugi gimana kalau saya duriah saya tidak boleh terima zakat dan repot saya tidak ada yang begitu. sementara dalam muamalah ini sebetulnya yang apa namanya yang relevan secara fekeh ini ya paling-paling kepastian nasab itu sampai kakek atau kakek bujutlah maksimalnya. Yang relevan itu. Selbu nya itu sebetulnya secara aplikasi fekehnya itu tidak relevan. Relevannya itu untuk apa? Untuk memastikan wali nikah itu yang supaya kalau ada yang nikah walinya jelas juga nasabnya jelas itu. Kalau di atas bah bujut itu masa canggah jadi wali nikah kan tidak mungkin jadi itu tidak perlu dicek kalau sudah di atas. Nah jadi alasan saya yang lain saya meminta Bip Ali untuk menjadi ketua Lazisno ini karena saya tahu bahwa sudah agak cukup lama bertahun-tahun sebetulnya Bip Ali ini berfungsi sebagai diplomat swasta. Jadi tidak ada yang muruh tidak ada yang gaji praktek diplomat sendirian itu saja itu bertahun-tahun begitu. Dan saya sendiri telah berpikir bahwa mengenai zakat infak Sotakoy ini ini kita perlu memperluas arena lebih-lebih dalam konteks globalisasi ini sehingga kita butuh menjangkau arena engagement arena hubungan kerjasama persinggungan yang lebih luas termasuk di arena internasional. Nah itu yang saya harapkan menjadi peran yang bisa dilakukan dengan baik oleh dokter Ali Hassan Al-Bahar ini karena reputasinya. Alhamdulillah kita bisa melihat bahwa di bawah pemimpinan beliau saya kira tampak jelas sekali ya on record bahwa engagement Lazisnu ini berkembang baik sekali secara internasional Alhamdulillah. Nah tetapi Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati lebih dari soal ngambil zakatnya lebih dari soal ngumpulkan zakat infak dan sodakohnya sebetulnya yang lebih penting dari amal zakat ini adalah tauzik dan tasorrufnya itu yang lebih penting apalagi sekarang ketika ada konstruksi baru tentang amal zakat ini kalau dulu kan amal zakat itu ya imam dan seluruh rakyat wajib taat kepada struktur yang ditetapkan oleh imam dalam soal zakat makanya kemudian ada bagian yang dipergulihkan untuk diambil buat kepentingan amal yang ditunjuk oleh pemerintah dulunya begitu tapi kita tahu bahwa kemudian sekarang konstruksi sosial politik konstruksi kenegaraan telah berubah seribatkan rupa sehingga hal-hal yang menyangkut masalah keagamaan termasuk masalah zakat ini juga mengalami penyesuaian penyesuaian di Mesir saja saya tidak tahu mungkin tidak ada lagi satu badan amil zakat tunggal yang monolitik yang ditetapkan oleh pemerintah nyatanya Al-Azhar punya betul zakat sendiri nah maka ini sebetulnya harus kita harus kita pahami dan kita hayati lebih dalam dulu itu amil itu tanggung jawabnya enggak gitu-gitu amat yang tanggung jawab imam amil cuma ditunjuk diangkat oleh imam dan memang semua rakyat diwajibkan untuk menyerahkan zakat ya apa namanya mereka yang memang sudah punya harta sesuai nisop mencapai nisop memang wajib menyerahkan kepada amil yang ditunjuk oleh pemerintah kalau enggak mau diperangi kalau enggak mau dianggap bugot seperti yang dilakukan oleh Sedina Abu Bakar r.a kepada para tarik uzakah nah sehingga ya amil ini sekedar menjalankan tugas dari imam nah tapi sekarang ini amil itu amil itu nyari-nyari kerjaan sendiri kalau NO ini enggak enggak membentuk lazis enggak ada tanggungan enggak enggak wajib juga siapa majibkan NO bikin lazis enggak ada kalau kita tidak membentuk lazis enggak dosa karena sebetulnya enggak wajib jadi kalau kita membentuk lazis itu kita nyari-nyari kerjaan sendiri kita bikin lazis nyari-nyari kerjaan sendiri itu berarti juga nyari-nyari tanggung jawab sendiri dan itu berarti tanggung jawabnya harus kita spikul sendiri enggak bisa kita tuang badan kepada pihak lain ini sebetulnya dalam perspektif ini ini masalah bahaya lazis ini bahaya menghadapi ya hisab Allah subhanahu wa ta'ala gimana enggak wajib lo min di ik san Terima kasih telah menonton!